Mas Gesang, kalau boleh tahu selama diet ini dapat manfaat apa aja? Ya, selama ikut diet mentoring ini saya turun berat badan, alhamdulillah, 8 kg mas. 8 kg dalam 1 bulan itu ya? Iya, kurang lebih 1 bulan. Oke, terus selain itu? Selain itu, lingkar pinggang saya juga turun 4 cm dalam 1 bulan tersebut. Itu bajunya berarti udah kendor-kendor ya? Ya, udah kendor-kendor, udah pake baju yang lama lagi, baju yang baru simpen dulu. Oke, siap-siap. Kemarin kan sempat ganti ukuran, sempat ganti ukuran Excel kemarin untuk baju-baju, sekarang udah turun. Ya, jadi L. M pun masuk, kalau M-nya M agak besar sedikit masuk sudah. Oke, jadi nanti kita sharing ya perjalanan dietnya bisa turun 8 kg, terus lingkar pinggangnya turun 4 cm ya? Siap, Pak Seth. Oke. Selamat datang di podcast diet itu mudah, yang rumit itu kamu. Saya Dika Maharendra, founder diet mentoring, dan di video podcast kali ini, kita kedatangan arah sumber nih, TNI ya, yang akan cerita pengalamannya bisa turun berat badan 8 kg, dan kemudian lingkar pinggangnya turun sampai 4 kg. Jadi nanti teman-teman bisa nyimak bagaimana perjalanan diet beliau. Jadi langsung mari kita sahabat, inilah Mas Gesang, Ernanto. Selamat pagi Mas Gesang. Selamat pagi Mas Gesang. Selamat pagi Mas Dika. Ini lagi dinas ya? Iya Mas, lagi dinas, masih jam dinas. Sudah izin tadi. Di Tolitoli Mas, di Lanal. Lanal Tolitoli. Tolitoli. Pantes kalau ongkos kirimnya malah ya ke sana ya. Tapi aslinya mana Jawa Timur? Jauh, Pak. Aslinya Jawa Timur dari Madiun. Dari Madiun. Oke. Mas, ini tadi kan kalau saya melihat tabel datanya, itu kan turun 8 kg nih. Sebelumnya memang berat badannya berapa sih, Mas? Sebelumnya 8-1, 8-1, 8-2 lah. Itu karena apa tuh kira-kira? Kok bisa sampai segitu banyak? Kayaknya karena makan sih, Mas. Kalau dibilang olahraga ya kita kan, disini TNI olahraganya cukup lah, Mas. Cuma habis olahraga gitu ya kita antem makan lagi. Habis itu makan lagi itu. Berarti sehari bisa sampai tiga hari. Iya, tidur kurang teratur juga. Kalau disini kan sering tiket malam. Oh, iya, iya, iya. Terus, kenapa nih kok bisa sampai akhirnya memutuskan untuk diet? Padahal baru 81 kan belum gede banget ya. Aku dulu udah 98. Ya, itu soalnya ya. Ngerasa badan sudah sesak kan, Mas. Pakai-pakai baju dinas, mau ganti-ganti yang baru. Juga sering, sering apa namanya, sering melihat YouTube-nya Mas Dika. Dulu pernah juga ngikutin itu diet telurnya Mas Dika memang turun, tapi nggak bisa mertahanin. Oh gitu ya. Iya, jadi akhirnya ya saya baca-baca terus ada ini, ada programnya Mas Dika yang diet mentoring itu ya akhirnya ya memaksakan diri lah untuk ikut itu biar nggak terlalu malu-maluin lah kalau gendut sekali kan. Oh gitu. Oke Mas, ini pertanyaan agak sensitifnya sebenarnya. Sebenarnya saya kan bikin video di YouTube itu banyak banget ya. Sudah ratus berapa gila intinya gitu. Dan sebenarnya ilmunya atau materinya yang di kelas sama yang di YouTube itu hampir sama, semuanya saya share gitu. Nah kenapa kok Mas Gesang sendiri akhirnya lebih memilih kelas yang berbayar, padahal yang gratisan ada ratusan video aja. Soalnya gini Mas, kalau di YouTube kan memang sudah banyak dijelaskan. Cuma kalau nggak ada instrukturnya langsung itu kita ragu Mas, kita mau ini boleh nggak, itu boleh nggak kan. Kita ngedm di YouTube pun belum tentu langsung dibalas kan Mas. Tapi kalau ikut kelas kan bisa dipandu lebih jelas gitu apa yang boleh, mana yang boleh, mana yang nggak gitu. Jadi bisa maksimal lah. Cara-cara sama ilmunya itu. Oke, bener juga sih teman-teman ya. Saya kadang ada yang komplain kenapa komentar-komentar di YouTube nggak dibalesin. Ya nggak ada waktunya untuk ngebalasin satu-satu. Kebayang nggak kalau ada 100 video, hampir setiap hari satu video itu ada komentar satu gitu. Kan ada 100 komentar yang harus dibales gitu. Waktunya nggak cukup. Saya seringkali ngebalasnya dalam bentuk video baru. Dan repotnya kalau yang video baru kalau di YouTube itu, kita udah ngejelasin video A, orang tanya di video C tentang video A gitu ya. Nah, kalau di kelas itu enaknya materinya saya susun. Hari pertama yang dipelajari apa, kedua, apa, dan lain sebagainya gitu. Kalau di YouTube kan kita nggak tahu mulanya mau nonton yang mana dulu gitu ya. Bener kayak gitu nggak, Mas? Iya, betul itu Mas. Lebih tersusun kalau ikut program-programnya. Jadi kita lebih jelas mulai dari mana. Kalau di YouTube kan acak-acakan kita aja, Mas. Anggai kliknya aja kita. Tapi kadang ada yang dari YouTube aja udah berhasil banyak sih gitu ya. Turun empat, ada yang turun. Termasuk diet telur. Diet telur itu sebenarnya banyak yang berhasil. Tapi setelah itu bingung tuh mau ngapain. Karena kalau terus-terusan diet telur itu kan nggak mungkin. Padahal diet telur itu paling 5 sampai 6 hari doang sih gitu. Oke, Mas. Selanjutnya, begitu Mas Gesang ikut kelas diet mentoring itu, Anda nggak di situ pengetahuan atau informasi yang saya berikan yang menurut Mas Gesang itu mungkin baru gitu ya? Atau justru bertentangan dengan apa yang selama ini diyakini? Ya, intinya yang materi Mas Jika berikan itu kan pengalaman baru buat saya, pengetahuan baru buat saya. Kayak termasuk dari gimana lemak itu bisa nimbun di badan, terus energi kita itu diambil dari gula atau dari lemak itu kan pengalaman baru semua, Mas. Ya, termasuk ilmu lah itu, Mas. Memang jarang lah saya lihat-lihat di Youtube itu tentang diet keto, Mas. Kalau bahasa gaulnya, Mas. Kalau bahasa gaulnya ada yang bilang diet keto, ada yang lupa. Selama ini kan cuma rendah. Kalau saya pelajari kan selama ini cuma rendah kalori, rendah kalori gitu aja. Tapi kan nggak bisa ngitung, saya nasi berapa gram, berapa kalorinya, makanan berapa gram, berapa kalorinya. Susah lah, Mas, bedainnya kalau pakai kalori. Tapi kalau dengan Mas, jika ini kan makan, pokoknya sampai puas makannya. Yang penting pengetahuan makanan yang dipilih yang mana gitu aja ya. Iya, betul, Mas. Jadi pengetahuan tentang bahwa lemak itu sebenarnya bisa jadi sumber energi, termasuk lemak itu terjadi ternyata bukan karena terlalu banyak mengondusi lemak, itu masih tergolong baru ya. Baru-baru, Mas. Oke. Terus kemudian gini nih, pada saat tiba-tiba biasanya makannya banyak, karbohidrat, nasi gitu ya. Terus tiba-tiba berhenti, yang dirasain apa aja, Mas? Kalau sebenarnya yang pertama-tama yang dirasain itu ya aneh gitu aja, Mas. Sudah dari kecil ini kita makan nasi terus kan. Tiba-tiba jadi berhenti, tapi ya berkat ada amunisi dari Mas, Jika itu kita lemesnya itu jadi berkurang itu, Mas. Mungkin ya satu hari, dua hari awal lah. Habis itu langsung ya ini apa, kemarin kan ini kan sudah kehabisan saya anunya, fat activatornya, saya nyoba puasa, tapi nggak minum fat activator ya, agak lemes-lemes sih. Agak lemes-lemes. Mas, orang yang nunggu, kemungkinan besok datang nih yang saya titipkan itu. Emang sih, Mas, karena keluhan selama ini teman-teman yang jalanin puasa intermittent fasting, kalau kemudian nggak mengkonsumsi lemak rantai medium kayak fat activator, memang gampang lemes banget. Karena gula kita udah nggak masuk gitu ya. Sementara tubuh untuk ngambil lemak badan itu ya nggak mudah gitu. Selain itu tubuh belum cukup bisa mengenali gitu. Fat activator itu kayak semacam pemantiknya, biar tubuh lebih cepat mengenali lemak badan. Tapi setelah lemes-lemes itu paling kendalanya di minggu-minggu awal aja ya? Iya, minggu-minggu awal. Setelah masuk-masuk minggu kedua udah mulai adaptasi ya? Nah gini Mas, terus orang-orang biasanya sering komentarkan, kan kalau nggak makan asing atau nggak makan karbohidrat, nanti jadi lemes, otaknya jadi lemot gitu. Mas Gesang sendiri ngerasain kayak gitu nggak? Nggak sih. Malah kemarin ada yang bilang, habis ngikutin caranya Mas Dika, nanti kolesterol naik. Saya bilang, ah nggak, saya cek juga normal-normal aja itu. Mungkin mereka yang belum tahu mungkin barangkali itu. Banyak yang komen gitu sih Mas, karena kan makannya kan ayam, daging. Jadi mereka kiranya nanti pasti kolesterol naik gitu kan. Ternyata awan-awan aja ya? Ternyata normal-normal aja. Jadi YouTube saya yang komen kayak gitu banyak banget sih, yang sesat-sesat gitu. Terutama teman-teman yang dokter, alih nutrisi gitu ya. Karena memang mereka yang dipelajari semasa kuliah ya, sumber energi itu ya cuma gula. Jadi kalau kurang gula ya bakal lemot. Ya bener sih, kalau kurang gula memang bakal lemot. Dengan catatan kalau tubuhnya, nggak bisa manfaatin lemak badannya sebagai energi gitu. Sementara yang kita lakukan bisa mengakses itu gitu. Nah terus ini Mas, turun berat badannya tuh di hari keberapa tuh? Ngerasa kok berat badannya turun sama lingkar penjangan, Yusuf. Itu pertamanya gini Mas. Jadi tiap hari saya timbang terus kan. Tiap hari pertama saya timbang, tapi kok kayak nggak ada kejutan gitu saya pikir itu. Nah begitu kan dapet tabel dari Mas Dika itu, nah itu sudah saya putuskan setelah 3 hari 4 hari itu, saya putuskan nggak nimbang. Nanti begitu mau anu, baru saya timbang. Begitu pas mau store tabel, kok cepat sekali dari 8-1 kok sudah berapa kemarin? 7-9 atau 7-6 itu. Mulai dari situ sudah saya pokoknya, saya ikuti aja dietnya, nanti baru mau ini mau store tabel, baru saya timbang disitulah. Biar nggak ada surprise gitu kok. Turunnya cepat sekali gitu. Dari ke-10 itu berarti ya kayaknya? Iya. Terus banyak yang negur juga Mas, kurusan-kurusan gitu kan. Seneng banget dong. Oke, jadi memang catatan teman-teman biasanya, biasanya ibu-ibu sih ya, kalau mas-masnya itu jarang. Kalau yang mas-mas biasanya disuruh nimbang, before sama hari 10 gitu, hari ke-10. Kalau ibu-ibu itu setiap hari gitu ya. Nah, biasanya pengalamanku kalau orang-orang yang nimbangnya itu di hari ke-10, di hari ke-20 gitu, justru yang hasilnya lebih optimal dibanding yang setiap hari. Karena apa? Karena kalau nimbang tubuh setiap hari, itu berat badan kan masih fluktuatif ya. Kadang hari ini kita nimbang, oh, misalnya kita hari ini nimbang nih turun 1 kilo gitu. Besok nimbang, oh, kok nggak turun 1 kilo ya, cuma 0,5 ya gitu. Akhirnya berpikir, aduh, stres. Karena dia kepengen 1 kilo kayak yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, karena dia stres, akhirnya kortisonya justru naik, gula darahnya naik. Ketika gula darahnya itu naik lebih tinggi gitu, maka proses pembakaran lemah badan itu sebenarnya justru berhenti gitu. Nah, karena itu orang yang sering nimbang-nimbang, nimbang panik dan lain sebagainya, biasanya turun berat badannya nggak lebih optimal. Tapi kalau yang nyantai aja, adik mati, adik ke 10 begitu ditimbang, kaget tuh 2 kilo, 3 kilo. Ada kadang sampai 5 kilo dan lain sebagainya gitu. Jadi ketahuan ya kenapa kok, nggak perlu nimbang setiap hari gitu ya. Oke, terus selanjutnya, teman-teman ini sering berpikir nih, kalau ikut diet mentoring itu nggak boleh makan sayur. Sebenarnya boleh makan sayur nggak tuh yang Mas Gesa ngerasain? Boleh aja sih Mas, yang penting kan sayurnya sesuai yang dihancurkan dari diet mentoring. Oke. Saya juga makan sayur. Berarti makan sayur pun masih tetap bisa tuh, 8 kilo banyak juga gitu ya. Jadi kita memang sebenarnya boleh makan sayur, tetapi sayurnya di sini posisinya, bukan yang dominan gitu. Hanya sebagai pelengkap, atau varian makanan aja. Karena yang kita kejar dari sayuran itu, sayuran yang kita kejarkan bukan karbohidratnya, bukan proteinnya, bukan lemaknya, yang kita kejar cuma fiber, serat misalnya, terus vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral itu penting, tapi dia itu sifatnya mikro, yang namanya mikro itu, berarti dibutuhin tubuh sedikit. Kalau dibutuhinnya sedikit, makanya gak perlu terlalu banyak. Yang dibutuhkan banyak oleh tubuh itu protein. Protein gak boleh kurang. Setiap hari kebutuhan proteinnya harus dipenuhi. Selama kebutuhan protein dipenuhi, terus karbohidratnya dibatasi, begitu insya Allah, semua orang sih bisa berhasil turun berat badan. Terus buah-buahan gimana nih Mas? Masih konsumsi buah-buahan gak selama diet? Kalau buah-buahan, kita makan alpukat Mas, sesuai anjuran. Alpukat ya, di sana banyak alpukat juga ya? Banyak, Alhamdulillah di sini, gampang didapatkan alpukat. Oke, nanti kalau udah maintenance, sudah ada beberapa buah yang bisa dikonsumsi, selain alpukat. Nanti tabelnya aku kasih ya. Oh siap-siap. Yang bisa dikonsumsi. Dan masuk kacang-kacangan gitu juga. Kacang-kacangan itu di, di pasar konsol ya, udah boleh kacang-kacangan. Siap. Udah konsumsi kacang-kacangan belum? Kalau kacang-kacangan, sudah, tapi terbatas, masih kita batas sih. Oke, ya memang idealnya begitu sih. Yang paling banyak tetap menu dari hewan, karena menu dari hewan itu udah pasti gak ada gulanya, gak ada karbohidratnya, kecuali kalau digoreng pakai tepung, pakai gula masaknya, pakai saus dan lain-lain sebagainya. Selama masih real food, kalau istilahnya orang bule itu, kalau mereka makan daging itu biasanya bumbunya cuman garam, bawang putih, gitu doang bumbunya. Jadi kerasa dagingnya itu manis dari daging dapet, dari gurih dari daging dapet. Kalau kita kan udah campur-campur banget, sehingga rasa dagingnya gak ada juga gitu. Oke, nih. Pertanyaan yang agak sensitif lagi nih. Diet mentoring itu kan biayanya gak murah mas ya. Kayak sendiri sampai berapa loh, dari 5 tahun yang lalu kayaknya, karena harganya gak pernah berubah gitu ya. Menurut mas Gesang, dengan biaya yang dikeluarin segitu, worth it gak dengan hasil yang didapatkan selama satu bulan ini? Kalau menurut saya sangat worth it, kak. Karena dengan biaya segitu, lihat sendiri 8 kilo satu bulan. Daripada kita nyari-nyari, beli, kan ada sekarang produk-produk yang produk diet, produk diet itu, hasilnya juga gak, belum terlalu inilah. Kita kan juga, bukan cuma ini aja ngikuti, kalau ngikuti kelas sih memang baru kali ini. Cuma saya lihat di Youtube, lihat di iklan-iklan itu kan, juga pernah beli, tapi ya hasilnya gak ada yang signifikan. Kalau dengan biayanya, kak, di Kamah Indra ya sangat worth it. Apalagi ada diskon kemarin itu, saya. Ada diskonnya. Oh iya, iya. Diskon berapa itu ya? Iya. Oke, menarik. Terima kasih sekali nih pengalamannya dari Mas Gesang, TNI ya? TNI Angkatan Darat ini, mas ya? Angkatan Laut, pak. Oh, Angkatan Laut, walaupun ya. Sering makan ikan laut. Di laut banyak sekali makanan. Di sini banyak. Menu-menu protein banyak di sini. Gak pusing nyari makanan. Iya, gak pusing ya lalu. Oke, oke. Terima kasih Man Gesang atas pengalamannya. Yang sudah melakukan diet, turun berat badannya, 8 kilo. Kemudian lingkar pinggangnya susut 4 cm. 4 cm itu, karena yang susut itu lemah, itu gede banget loh. Jadi wajar kalau kemudian celananya harus ganti celana baru, yang dari pakaian ukurannya XL jadi L, bahkan M yang agak gede juga muat gitu. Siap. Terakhir nih pertanyaan dari saya, selama mengikuti kelas diet mentoring, lebih ngerasa dapat manfaat atau mudarat, mas? Yang jelas manfaatnya lebih terasa, mas. Karena ya kita bisa tidur jadi teratur, bangun pagi enak, badan juga turun, berat badan turun kan, kita gede kemana-mana lebih enak gitu, Kak. Lebih sehat lah saya rasa, setelah mengikuti kelas ini. Alhamdulillah ya, kalau bermanfaat. Kadang ada yang kebuli juga, sia-sia gitu. Jadi fokus sama orang, merasa dapat manfaat aja ya. Siap. Oke, selanjutnya ini nanti kan kelas selesai gitu ya. Begitu kelas selesai, saya sendiri sih biasanya akan pamit, karena nggak bisa dampingin seterusnya gitu. Karena masih ada adik-adik kelas yang harus didampingin. Nah nanti kita akan masuk di cara maintenance. Maintenance itu ada yang opsi nih, misalnya maintenance tapi masih pengen turun berat badan lagi gitu. Terus kemudian ada lagi yang maintenance, yang kepengen, mas berat badan saya udah idea nih, gimana caranya biar nggak kebaglasan turun lagi, atau gimana caranya biar nggak balik kendut lagi. Dan opsi yang terakhir, yang ketiga itu, maintenance untuk berhenti. Karena udah mas, saya udah cukup, saya mau balik lagi kayak dulu gitu. Apa yang harus dilakukan. Nah mas Gesang sendiri, dari tiga kolam maintenance tadi, mau milih yang mana nih? Sebenernya saya masih pengen nurunin lagi mas, tiga kilo lagi. Sekitar dua kilo ya? Kalau bisa, ya tiga kilo lagi. Oke, selepas ini saya akan ngasih gimana cara maintenance-nya untuk mas Gesang yang masih kepengen turun berat badannya lagi sekitar tiga kilo gitu ya. Nanti kita sambung videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.